Intro Siswa Indonesia, Priyansukidi berhasil meraih 3 penghargaan bagat luar biasa di Amerika Serikat. Bagian Priyansukidi diberi kesempatan untuk menjadi pembaca pidato perpisahan saat memenuhi sudah di sekolah. Menteri Kemenparekaf Sandiaga Uno membongkar sosok Priyansukidi. Dikutip dari Tribunews.com, Priyansukidi bersekolah di Milton Academy, Massachusetts yang meraih 3 penghargaan diantaranya TEO Smith Prize yang diberikan untuk siswa dengan bagat luar biasa dalam menulis non-fiksi. Priyansukidi juga meraih The Computer Science Prize diberikan kepada siswa dengan kemampuan ilmu komputer yang sempurna. Selain itu, ia mendapat penghargaan William Boykin Lovering Award, siswa yang menginspirasi dan menjadi teladan untuk orang lain dalam tugas dan kewajibannya. Priyansukidi juga diberikan kesempatan untuk menjadi pembaca pidato perpisahan saat memenuhi sudah di sekolah pada Jumat 7 Juni 2024 silap. Lantas, ia menceritakan perjalanannya sekolah di Milton Academy yang dimulai 4 tahun lalu. Priyansukidi mengaku kesulitan berpaut dengan siswa lain tepat saat orang tuanya harus kembali ke Indonesia. Namun, kini Priyansukidi membuktikan dirinya bisa berpaut dengan para siswa lain mengikuti pembelajaran hingga memperoleh prestasi tinggi di sekolahnya. Maman Priyansukidi berpidato pun diunggah oleh Sandiaga Uno di Instagram pribadinya. Menteri Kemenparekraf mengaku mengenal ayah Priyansukidi yang merupakan seorang dokter lulusan Harvard University. Sandiaga Uno mengatakan, Sukiidi pernah meneliti pewahyuan Al-Quran dan pandangan para mufasir dari masa awal Islam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.